Intro Yayasan sudah, wali murid ibu sudah, wali murid bapak sudah, anak-anaknya sudah, lalu kemudian siapa lagi? Yayasan sudah, ibu sudah, bapak sudah, guru sudah, wali murid sudah, habis acara itu Pemerintah Betul, pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah kita Karena kalau tidak apa guna negara, negara harus hadir memperhatikan anak-anak bangsa Mereka yang akan menjadi penerus di masa akan datang, amin Hadir bersama kita, Kiai Haji Mahfud Asirun Ketua Surau Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Hadir pula bersama kita, Bapak Kapolres, Bapak Dandim Saya enggak tahu, nebak-nebak aja Bapak Kapolsek Yang penting pakai baju polisi, baju tentara Bangga enggak kalau ada polisi sama tentara ngaji Tadi ambil foto saya Ambil lah Ambil yang ada polisi sama tentaranya Jadi untuk meminimalisir bully di internet Mudah-mudahan anak bapak ibu ada yang jadi tentara Anak bapak ibu ada yang jadi general polisi Bintangnya enggak usah banyak-banyak, empat aja Karena kalau bintang lima itu penghargaan Bintang tujuh sakit kepala Sudah rakyat yang dimuliakan Allah SWT Mohon maaf ya Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Kesempatan saat ini, kesempatan kita bersilatur rahim Tukar pikiran Siapa yang mau dilapangkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Semua elemen sedang hadir sekarang Ibu yang melahirkan, ada Bapak yang membantu proses kelahiran, ada Anak-anaknya, ada Yang membangun pesantren yayasan, ada Bapak polisi tentara, ada Pimpinan daerah, ada Kalau sudah berkumpul bersama Beban-beban ini bisa kita pikul bersama Yang bersama kita pikul terasa ringan Berat dia Tapi kalau sendiri berat Kalau bersama-sama insya Allah akan ringan Anak-anak kita tidak akan ada yang terkena virus HIV-AIDS Karena mereka dipisahkan laki-laki dan perempuan Kenapa Ustaz dari tadi berdirinya di tengah saja Ini laki-laki, ini perempuan Dipasang ada tembok di tengah Kalaupun ada perempuan yang agak masuk sedikit Itu memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki Sekarang kalau ada pengajian yang paling banyak Laki-laki apa perempuan? Perempuan Kalau ada tablik akbar di stadion yang paling banyak datang Laki-laki apa perempuan? Perempuan Yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Banyak Ustaz ceramah Yang masuk neraka itu perempuan Ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama Sheikh, apa betul yang banyak masuk neraka itu perempuan? Betul, hadisnya sahih Tapi jangan lupa Yang paling banyak masuk surga juga perempuan Yang paling banyak di dunia juga perempuan Di akhir zaman Perbandingan satu laki-laki 50 perempuan Makanya Ibu Kasih juga kesempatan kepada yang lain Langsung error Begitulah kalau hati perempuan disentuh Langsung rusak mikrofon Setelah lagi yang dimulihkan Allah SWT Perempuan Melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha 9 bulan 10 hari Dia kandungkan Meregang nyawa Melahirkan Tetesan darah dan air mata Tapi dapat ditebus Dengan sholat mereka di tengah malam Ibu Yang menyusukan mereka 2 tahun lamanya Yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari lamanya Ibu tidak pernah minta Buatkan Nah, nanti kalau kamu jadi orang sukses berhasil Belikan mama gelang sebesar rantai sepeda motor Ada ibu yang pernah nasahatin anak begitu Sini kamu, sini, sini Mama sudah lahirkan kamu Meregang nyawa Kamu pikir Kamu lahir seperti ibu-ibu zaman sekarang Lahir mudah saja Bersin lahir Asyuk lahir Kamu nanti kalau sudah berhasil Balas dia sama Tidak ada Kebahagiaan ibu adalah ketika anak selamat dari narkoba Betul Kebahagiaan ibu adalah ketika anak pakai baju kukuh Sebelum azan maghrib berkumandang Dia pergi ke musolah Mengumandangkan azan Allahu akbar Allahu akbar Orang bertanya Anak siapa itu? Anak saya Kok pandai dia azan? Siapa dulu ibunya? Bapaknya yang ngajar? Enggak Dimana dia belajar? Al-Makkah Solusinya Anak ingin Anak anda soleh dan soleha Daftarkan ke Al-Makkah Sebelum tanggal penutupan berikut ini Sudah dua kali iklan Gak ada juga yang daftar? Terangka jahat 6 ke 4 orang tua Yang membiarkan anaknya Selangkah lagi Mau masuk surga Selangkah lagi Mau masuk surga Bergi ke Makkah Bola balik Sudah kok infak wakafnya banyak Tapi kalau mereka dibiarkan Tidak dapat pendidikan agama Kulukum ra'in Setiap kalian adalah Pemimpin Bapak Setiap kalian adalah Pemimpin Bapak Wa kulukum mas'unun ar-ra'iyyati Setiap kalian akan ditanya Dituntut Di hadapan Allah Tentang anak-anak kalian Maka Bapak Pembannya sudah ringan Karena dibantu oleh yayasan Dibantu oleh Bapak Ibu Guru InsyaAllah Di akhirat kalau ditanya Sudah kau didik anakmu Sudah ya Allah Dari pagi sampai sore Betul ya Allah Engkau mendidiknya Guru Al-Makkah ya Allah Aku membagi sedikit rizkiku Guru bukan karyawan Guru bukan bisnisman Guru bukan Tukang Guru adalah sahabat Digugu dan ditiru Mendidik anak-anak kita Mereka yang mengajarkan alif Mereka mengajarkan al-fatihah Mereka mengajarkan sholat Tapi di rumah Ibu tetap menyuruh Mereka sholat Bangunkan pagi Bangun bangun Jam 4 Nanti jam 4 lewat 9 Sudah azan subuh Bangun bangun Apa kata si Bapak Mama Jangan keras-keras Nanti kita kalau sudah tua Nanti gak Dia urus juga Ini kekeliruan Justru keras untuk sholat Tegas untuk masalah jilbab Tegas masalah hijab Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari tua kita nanti Kadang banyak Bapaknya tegas Anak harus ke masjid Anak harus bangun subuh Anak harus pakai jilbab Anak harus pakai celana panjang Bangun 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 Apa kata si Ibu Biarin aja Pak Tanggal merah Sholat libur sekali-sekali Gak apa-apa Gak bisa Inna awwala ma yuhasabu bihin abdu Yaumal qiyamah Yang pertama kali dihisa Yang pertama kali dihitung Pada hari kiamat adalah Sholat 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 Suruh anakmu sholat usia 7 tahun 10 tahun Pukul Itu yang ngomong bukan Abdul Somad Nanti kalau saya ngomong pukul Saya bisa ditangkap komisi perlindungan anak Muruh awladakum bis sholat Suruh anakmu sholat Wahum abna usaba asinin Umur 7 tahun Waktu ibu kumpul asroh Pukul umur 10 Suruh 7 Pukul 10 Perintah 7 Pukul 10 Tapi kalau saya nyampaikan gini Ke ibu-ibu Anaknya suruh umur 7 Pukul 10 Apa kata si Ibu Ustaz Nyuruh anaknya senang Nyuruh bapaknya yang payah Padahal kewajiban sholat Adalah kepala rumah tangga Ya ayuhallazina amanu Hai kepala rumah tangga Hai para suami Hai para laki-laki Ku ampusakum Jaga dirimu Wa ahlikum Keluarga isteri dan anak-anakmu Naroh Dari api neraka jahannam Bapak Bapak sudah agak ringan bebannya Karena beban anak sudah dibantu guru Beban ibu sudah diringankan Dengan majlis taklim pengajian Makanya kalau ada pengajian-pengajian Tapi saya yakin dan percaya Ibu-ibu yang hadir di majlis pengajian Al-Maka pagi menjelang siang ini Pastilah suaminya soleh-soleh Betul Kalau suami ibu tidak soleh Takkan mungkin diizinkannya ibu datang pengajian Bapak Mama mau pengajian ke Al-Maka Jangan Mau pergi pengajian sebentar sama Ustaz Soman Jangan Aku tidak suka kau pakai jilbab Rambutmu harus tiga warna Merah, kuning, kelabu Tapi Alhamdulillah Ibu diizinkan pakai jilbab Ibu diizinkan majlis taklim Ibu diizinkan masukkan anak sekolah Islam Bapak dia belum taubat, belum solat Mudah-mudahan suami ibu pulang Nanti diberikan Allah ke lapangan hati Untuk taubat nasibah InsyaAllah Amin Dilihatlah anak berbakti Dilihatnya saya berkeringat Dibawakannya tisu MasyaAllah Mudah-mudahan jadi anak soleh InsyaAllah Pramuka men Dimanapun dia dibuang akan hidup Kenapa? Karena lambangnya pohon kelapa Pohon kelapa itu dimanapun diletakkan hidup Mau diletakkan di tanah hidup Mau diletakkan di pasir hidup Di tepi pantai Lihatlah Nyir melambai di tepi Pantai di atas gunung hidup Kenapa simbol pramuka itu kelapa? Saya pun lama berpikir Kenapa enggak pohon jengkol? Kenapa simbolnya mesti kelapa? Karena memang pohon kelapa Dari mulai akarnya Batangnya Pucuknya Buahnya Sampai lidinya Bermanfaat Betul? Berapa banyak ibu Memanfaatkan lidi Untuk mencongkel gigi Berapa banyak janurnya dipakai Untuk daun mudanya Sebagai tanda pernikahan Sedetik sebelum janur kuning melambai Masih milik bersama Kata bapak dulu sebelum meminang ibu Dengan bismillah Artinya apa? Pohon kelapa Begitu juga lah Anak-anak bapak ibu sekalian Tapi kelapa Santannya baru didapat Prosesnya luar biasa Santan Gulai Pakai santan kelapa Tidak sembarangan Dari mana datang santan? Dari kelapa yang tumbuhnya di atas Kelapa jatuh ke bawah Jatuhnya menyakit Ada kelapa yang jatuhnya enjoy Enggak ada Jatuh kelapa Ada apa Ustaz kelapa yang gak jatuh? Dimana? Santan kota Kelapa setelah jatuh Dikupas Dijambar Setelah itu Dibelah Setelah dibelah Dikukur Setelah dikukur Diperas Barulah keluar santan Masakan yang luar biasa Dulu orang suka makan pakai santan Sekarang takut kolesterol Darah tinggi Diabetes Meletus Dulu makanan yang paling mahal Adalah santan Minuman yang paling mahal Adalah gula Hari ini orang takut santan Takut gula Akibat apa? Karena tidak olahraga Takut Ah datanglah seorang sales Ketempat saya kerja mengajar Ustaz Somad Minum susu ini Ustaz minum sehari tiga kali Ustaz akan gemuk Insya Allah Saya sebetulnya dari cara dia bicara tersinggung Tapi Saya tidak lihatkan bahwa saya sakit hati Saya tanya aja dia Niat kamu baik Mau menyuruh saya gemuk sedikit Kamu lihat gak orang yang lari-lari Lari-lari Di tepi stadion Sore jam 4 Pakai baju plastik Ya Kenapa mereka lari-lari Mereka mau kurus Saya belum lari aja udah kurus Terima kasih telah menonton